Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa saat ini kondisi DKI Jakarta sudah sangat padat dan macet. Diketahui, Jokowi mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, IKN Nusantara diharapkan siap menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang. Meski demikian, menurut dia, pemerintah akan terus memperbaiki Jakarta untuk menjadi kota bisnis, ekonomi, dan pariwisata. Jokowi menjelaskan, pemindahan Ibu Kota Negara Ri dari Jakarta ke IKN bukan merupakan gagasan dirinya. Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama Ri Soekarno, Bung Karno, sejak dekade 1960-an. Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Pada akhirnya ditetapkan kota Ibu Nusantara yang berada di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi Ibu Kota Baruri. Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan, IKN yang berada di Kalimantan Timur diharapkan menjadi Ibu Kota yang tak dimiliki negara-negara lain di dunia. Menurut Presiden, memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru. Menurut Jokowi, kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Dia pun membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas. Terima kasih telah menonton!